Ya aku tuh gak pernah ngejepret biola aku sendiri Alhamdulillah Tapi minggu lalu aku ngejepret biola teman Oh kakak! Hmm kewet Pernah nangis? Pernah, pernah Udah lah kita doain Udah doain apa tuh? Udah doain aja Semoga nanti dia ketabrak Uat coi Uat coi Uat coi Uat coi Hai guys balik lagi di Rumbita Oke kita Masih belom bisa lupain kemaren nikahnya Rizky Febian dengan Lini Oke Kemaren mereka sama-sama musisi Yang dimana sebetulnya Salah satu cita-cita putri Sebetulnya Ya karena akan terlihat kayaknya romantis gitu, karena bakal bikin lagu bareng-bareng, di saat nikahan juga kayak mereka pasti mempersiapkan itu, makanya kemarin melihat mereka membuat lagu yang berjudul bareng-bareng. Nah kali ini juga tenang, ada musisi juga ya. Jadi ya adahlah kita langsung aja ya, kita panggil aja ini dia, ada Alvin dan Kana Klo. Halo. Halo. Gimana perjalanan ke Tabun? Itu pertanyaan paling penting. Itu penting banget. Perjalanan ke sini, ya sangat panjang. Sangat panjang ya? Sangat panjang tapi bikin angka. Alhamdulillah, gimana? Aku tuh jarang banget ya ke daerah Bekasi, jadi kayak, wah ini panjang nih, udah sampe mana ya? Aku tuh dari Tangerang Selatan. Jauh ya? Tapi enjoy. Tapi pacet ga tadi? Lumayan di tolnya. Ya maaf ya, nanti coba saya obrolin sama. Wajah gue. Oke, guys. Disini ada Kanahla. Halo. Dan Alvin. Oke, tadi kalo udah musisi. Nah, Alvin ini ternyata aku baru tau. Nah ini di dalam grup Super 7 yang dimana aku sering banget nonton. Boong banget. Boong banget. Sumpah. Nih, ya kan udah pasti ini kan dari Cowboy Junior terbentuklah Super 7. Ini, ini banyak-banyak. Tapi yang aku bener-bener yang saya tau tuh ya cuma dua itu aja. Kok bisa? Oh, kok bisa? Kenapa? Iya ya, kenapa bisa ya? Jadi sebenernya, nah ini juga banyak yang salah paham sebenarnya. Oh, aku tau. Aku memang di Super 7, tapi aku generasi kedua. Jadi Super 7 tuh ada tiga generasi kalo ga salah. Aku tuh ngegantiin beberapa personel dari Super 7 yang awal. Oke, oke. Terus ya udah join Super 7, terus keluar. Sedih ya. Sedih ya. Oke, kenapa memilih? Kan itu boy group ya? Nah sekarang kan solo kan? Solo. Nah dulu kenapa? Ya oke, oke. Kita bilang karena itu masih kecil. Tapi kenapa? Maksudnya pengen deh gitu. Karena pengen dance atau nanya. Sebenernya kalo boleh jujur, pertama kali ditawarin masuk Super 7, sempet kayak nangis. Kenapa? Karena deg-degan banget. Oh oke. Aku tau Super 7 tuh, karena aku masuk tuh setelah nama Super 7 tuh udah kayak wah gitu ya. Dan jadi pressure untuk aku sendiri. Dan apalagi kayak mereka udah punya fanbase sendiri. Yang akhirnya tiba-tiba ada orang baru masuk tuh agak beda ya vibesnya. Oke. Gitu. Jadi agak mau nangis sedikit. Tapi akhirnya pas dijalanin, oh enjoy ternyata seru. Tapi itu berapa lama tuh berarti? Bentar sih. Gak sampe setahun. Gak sampe setahun. Dan akhirnya udah selesai. Dan eh bikin grup lagi. Baru gitu. Oh iya? Jadi grup ke grup banget kerjanya. Terus apa? Berikutnya apa? Berikutnya S5. Oke. Jadi kayak beberapa personil dari Super 7. Oh. Cuman dua sih sebenernya. Dua personil dari Super 7 bikin namanya S5 berlima. Gitu. Tetep boy band gitu. Boy band juga. Tapi beda konsep gitu lah. Oke. Maksudnya kenapa kayak pengen di boy group gitu? Karena experience kali ya. Maksudnya experience pengen banget nyobain juga kayak apa sih gimana sih rasanya. Rasanya. Gitu join ke boy band. Walaupun sebelumnya aku tuh sebenernya karena aku tuh grup ke grup. Jadi dulu tuh sempet bikin grup anak-anak. Kayak gitu. Jadi bikin grup anak-anak. Recycle lagu anak-anak jaman 90an. Kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya masuk ke Super 7. Oke. Gila kalau kita suruh nyanyi. Wala dong. Yeay. Ya dong. Ya walaupun gak bertahun-tahun. Ya harusnya lagi lah. Iya sih. Kan itu pengalaman yang mungkin tidak akan dilupakan. Gak akan pernah. Gak akan pernah gue. Gak akan pernah aku lupakan. Kamu lagi Super 7? Ya. Apa aja lah. Yang mana aja. Aku dan kamu satu. Best friend forever. Sahabat. Sehati. Sejiwa. Gila gue deg-degan banget. Udah lama ngebawain lagu itu. Terus kayak bawain lagi. Gak apa-apa. Oke guys. Itu kan tadi Alvin ya. Ini disini ada kanak lah. Kanak ini ternyata pernah kuliah musik. Iya. Jadi aku tuh S1 nya tuh. S1 dan S2 ku tuh. Seni-seni terus. Gitu. Karena itu kan. Karena mungkin itu satu-satunya skill yang saya miliki. Gitu. Jadi ya udahlah. Gitu. Aku kan main viola dari SD banget kan. Wow. Emang suka dari dulu gitu. Ya terus SMA nya juga SMK musik. Main viola lagi. Terus ya udahlah S1 biola lagi. S2 penciptaan seni. Main viola lagi gitu. Tapi ini pengetahuan aja ya. Aku pengen tau juga sebenernya. Kak misalnya kita kuliah di musik. Apakah berpengaruh untuk musisi-musisi apa gak sih sebenernya? Musisi kalau untuk wawasan pasti berpengaruh ya. Cuman kalau untuk eksistensi industri ya kan pasti ada hal-hal eksternal di luar musik yang kita harus punya kan. Harus bisa present diri. Harus jago sosialisasi. Gitu gitu. Cuman kalau untuk wawasan menurut aku ngaruh banget sih. Ngaruh ya? Oke. Bro. Mau nyoba? Mau sih aku mau banget. Mau banget. Oke. Eh ini bisa diminum. Ini bukan pajangan ya. Aku takut. Boleh ya. Ini rujaknya juga. Buat orang. Keren. Iya. Eh lagi. Oke. Biola. Keren kan susah gak sih Kak? Susah sih. Cuman ya udah gitu maksudnya kalau aku harus setengah-setengah sayang banget gitu. Udah susah belajar terus gak diterusin gitu. Tapi dari SD juga sih. Iya sih. Bener sih. Wah. Oke aku pengen boleh gak sih aku langsung pengen dengerin. Oke deh. Karena kayak biola tuh keliatannya susah banget gitu. Aku cek tuning dulu ya. Apa-apa ya. Oh sama ya kayak gitar? Iya. Bentar ya. Mad empatnya juga gitu. Baru? Baru.. 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 Aku main.. Oh aku main.. Itu apa.. Single ku yang terakhir aja deh. Aku tuh.. Wow aduh Aku berlaku gak sih salahmu itu Jepang. Cuman nih kurang mainin ya. Cuma tau yaar. Terima kasih telah menonton! Hasil bertahun-tahun ya erahin ya Iya sih Loh kak, pertanyaan aku Pernah gak kejepretin? Lu gak ekspek banget pertanyaannya Itu kan seram kak, disini kan? Ya aku tuh gak pernah ngejepret viola aku sendiri Tapi minggu lalu Aku ngejepret viola teman Jadi kayak agak Gak ketendang gitu loh Ketendang dikit, kayak eh sorry gak sengaja Terus senarnya langsung kendor, langsung longgar Itu aku bersalah sekali Tapi viola aku aman Biola teman aja ya Gak harus Maaf banget Tadi kolaborasi tuh gimana? Terus aku collab sama Dramar Jepang gitu Musik semua gitu? Iya instrumental emang Tahun berapa baru? Baru banget sih Tahun ini? Tahun ini ya, bulan Maret apa gitu Wow, aku tuh sebenernya pengen banget ya Apa biola tuh Cuman itu yang aku takutin Takut kejepret doang Karena aku tuh orangnya kayak Gitu Gak bisa Jadi kayaknya aku cukup melihat aja lah Oke, keren banget kolaborasi Jepang langsung lagi? Indonesia belum ada? Indonesia kolaborasi belum ada sih Nanti sama Putri Deliver ya Masuk ini Masuk, oke nih Alvin ini baru relief? Atau udah? Baru dari bulan Maret Maret? Ini dong Masalah luku Masalah luku Kenapa? Kenapa masalah luku? Karena kayaknya banyak banget orang yang relate Tentang Apa namanya Mereka gak bisa move on dengan pasangannya Dan akhirnya mengharapkan Salah satunya Alvin? Salah satunya Mungkin ya Gitu gak masalah Dan itu ciptaan sendiri atau? Kebetulan ini aku bawain Ciptaan Kametarya Iskandar Jadi aku membawakan karyanya beliau Wow Sebenarnya kena janjian dulu Jangan dulu dong Refnya ya? Iya boleh Dari awal sampai boleh Panjang Durasi ya Aku berharap engkau rindu Lalu memulang masa lalu Jalani hari berdua denganku Di hari sering dan sampai minggu Ku jadi karatu di hatiku Sebagai penopang detak jantungku Gitu Kenapa emang alvin ini susah move on? Atau gimana? Kebetulan iya Kebetulan alvinya lagi? Iya nih gitu Dan memang pernah melewati fase yang serupa dengan lagunya sih Jadi ngerasa pas dengerin demo pertama kalinya tuh relate Relate? Gimana kak? Tahu pendapat ke Anang lak? Buat segi musiknya Menurut aku lagunya tuh Kamu gak berat nyanyiinnya Jadi kayak itu pasti di range kamu Di range Iya thank you Thank you ya Jadi karakternya masuk Range nya nyaman Jadi kalo kamu nyanyi berkali-kali juga Kamu ngerasa gak berat atau apa gitu Itu penting banget sih pemilihan lagu dan Karakter pertama Mantap Kak Alang udah nikah ya? Aku udah nikah Nah ini kan udah nikah Tapi sebelumnya kak kita bahas Kok maksud? Ya kan siapa tau? Kira-kira kak Alang ini salah satu yang susah move on kayak Alvin apa ga nih? Engga aku cepet Gue jadi contoh kayak susah move on tau Seber siapa Iya Kenapa kan? Kok gak susah move on? Aku tuh merasa ya kalo cewek tuh Menurutku ya Mereka tuh kalo survive sampe akhir tuh udah pasti jor-joran Jadi kalo udah mau putus tuh Kondisinya tuh kayak Ya udahlah Udah capek gitu Ini POV dari cuw Gue udah mau ngomong Gila kak Malah gue sebenernya Kenapa gue susah move on? Karena dari awal tuh udah yang kayak effort banget Jadinya kayak Ketika gak di effortin balik Jadi kayak berat gitu Maksudnya ada rasa kayak Sedihnya ada Kayak gitu loh Jadi malah itu berat ga sih kak? Engga ya? Apa menurut gue aja ya? Ini kayak gue aja ya Karena kan POV laki-laki selam berbun kayaknya beda deh Iya sih Bener gak? Mungkin kalo dari POV laki-laki Karena dia kan keras kepalanya dengan Gue udah berusaha sampe akhir Gitu aja Ya make sense lah Gak apa-apa lah ya Oh sesam move on Gitu validasi Gak apa-apa Oke Tunggu Masa lalu Sekarang tapi Oh sekarang udah move on Oh sekarang udah Itu dulu-dulu aja Oh dulu-dulu Sekarang udah enggak ya Sekarang udah enggak Masa lalu tuh kayak Atau ya aku kadang suka malas aja gitu Kalau masa lalu gitu Tapi ada enggak hal yang Apa ya Kenapa bisa kayak Susah move on tuh karena apa gitu Apa mungkin Permasalahannya memang yang Enggak begitu rumit Kadang Susah move on karena mungkin Belum ada closure Kadang kan kita Ketika kita tiba-tiba udah putus Tanpa ada kejelasan Itu tuh susah tuh Susah Jadinya Apalagi Kita stuck di situation shape Yang kayak gitu-begitu loh Itu Malah lebih susah gak sih Maksudnya Daripada kayak misalkan kita Pacaran terus putusnya baik-baik Diobroling Jelas Itu malah Lebih mudah Untuk kayak akhirnya Oke let's go Oke Ini kan kita sudah berjalan Sampai titik ini Wow Gak Apa yang Kira-kira Momen yang Masa lalu yang gak mau kalian ulangi Apakah ada Atau gak dipacet di Paket ini Soalnya sudah menikah Jadi kayak Tung-tung-ung-ung-ung-ung-ung-ung-ung-ung-ung-ung-ung-ung-ung-ung-ung-ung-ung-ung Oke belum ya Terus kayak Ini tadi aku ngomong ini Kira-kira salah gak ya Kayak gitu-gitu Hal-hal yang Kayak gitu-gitu Nyeselan gitu ya Kayak Overthinking Bener gak ya Aku kayak gini tadi Itu Gitu aja sih Mungkin cinta sih Cinta sih Cinta sih Bener-bener general ya Ternyata gak? Dia langsung cinta ya Kalau karena lo Ya dah Tidak Tidak Gue belum sih Iya Apa ya yang gak mau diulangi lagi ya Mungkin Diselingkuhin pernah? Pernah Itu mau diulangi apa gak? Itu gak mau sih Jangan ya Jangan sampe Jangan sampe Jangan sampe Ya mungkin itu kali ya Di Selingkuhin Gak Gak ada ya Gak boleh ya Yang tadi gue sempet bilang sih Kayak Berada di Situationship Tuh Rada sulit tuh Karena kita Kejelasan gak ada Terus juga Apa namanya Mau dibawa kemana juga Dia suka kasih mix signal Kayak gitu-gitu tuh Itu yang Gak mau gue ulangin sih Untuk sekarang Oke Oke Wah Alvin bener-bener Ceringkuhin Wah Dimana sih Sudah siapa dijawab? Gangan dong Gak mau Gak mau Gak tapi bener-bener Pernah-pener Tiga kali lagi Wah Satu orang sama Iya Sama Dimaafin Iya Tapi gak apa-apa Kan udah masa lalu Iya masa lalu Tapi Untuk sekarang Pelajaran kan? Pelajaran banget Jadi kalo misalnya ada yang selingkuh Dimaafin tadi? Gak Gak tau Bisa-bisa aja ya Dimaafin Eh gak dimafin dong Udah kayak Ya maafin lah Masa sih Emang lu bakal maafin kalo misalkan Ya udah maafin Tapi hubungan kita gak jalan Oh iya betul juga Iya dong Sama manusia Saling memaafkan Masya Allah Masya Allah Masya banget ya Oke Apalagi nih Oke Nah ini Pertanyaan yang paling penting buat perempuan kayaknya Laki-laki ini Sebenernya Suka nangis gak sih? Kita bahas cinta aja ya Oke Cinta ya Cinta ya Cinta Kira-kira suka nangis gak sih? Laki-laki Tergantung sih Maksudnya Pasti nangis ada reasonnya ya Dan Menurut gue gak apa-apa banget lagi kalo misalkan laki-laki mau nangis Karena Perasaan tuh kan valid ya Dan Being vulnerable tuh gak masalah Gitu Oke Pernah nangis? Pernah Pernah Aduh Pernah Tapi berarti tentang cinta ya? Tentang cinta pernah Terus Lalu general juga pernah Pernah Oke Berarti wajar ya Kalo laki-laki nangis Maksudnya emang gak apa-apa gak sih? Sebenernya wajar sih Cuma mungkin karena stereotype Di luar bahwa kayak Laki-laki harus tough Harus kuat Gak boleh nangis Apa kayak gitu Sekarang Jaman sekarang kayaknya Sah-sah aja ya laki-laki mau nangis juga It's okay Karena Untuk Express their feelings juga gak gak salah Nah Sekarang kita Mau tanya tanggapan dari Karala Kalo misalnya melihat laki-laki yang Nangis Di depan kakak Aku tuh suka Melihat Ternyata 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 Perasaannya transparan Gak harus suka Tong gitu Gak harus suka Karena aku lihat Ternyata Ternyata Dia manusia Biasa Dengan perasaan Ternyata Perasaannya transparan Nah Suami aku itu Orang yang tidak pernah menangis Terus aku kayak Kamu kok gak pernah menangis Loh Jangan dong Gitu tidurnya pernah nangis? enggak, enggak pernah nangis, kayak orang yang sangat lempeng dalam hidupnya, sangat legowo gitu tapi kakak pernah enggak kejiem-jiem? enggak, enggak pernah nangis jadi di dapur ternyata kayak lebih dapur kenapa harus di dapur ya? jadi aku suka jadi kayak terlihat lebih manusia gitu loh jadi kayak, oh aku tahu perasaannya perasaannya kan punya emosi iya, setuju karena apalagi kayak misalnya kita sebagai pasangannya dong sebagai pasangannya yang gimana ya misalnya pasangan kita ada masalah atau apapun itu justru ya menangis mau apapun ke kita yang harus dimasukkan senang, karena kayak oh seterbuka itu ya oh dia enggak yang menahan beban itu gitu loh kayak semuanya cuma kelihatan kuat apa? nah kalau yang sok kuat tuh kayak apa sih? gitu loh bisa enggak kayak maksudnya enggak apa-apa lu uapin aja itu sama ya nah ini kalau di depan temen-temen nangis enggak? depan temen-temen? iya, kadang ada tahu laki-laki yang misalnya nangis cerita terus kayak gini kalau nangis terharu kali ya maksudnya momennya beda ya tetap dong, tapi kan mengeluarkan air mata mengeluarkan air mata iya, nangis kayak terharu pernah sih, cuma bukan gak sampai kayak nangis yang gimana banget tapi ya tetap menunjukkan emosi lah emosi, iya berarti Alvin salah satu yang eh tunggu, berarti kalau misalnya ada masalah atau apapun itu misalnya udah berat banget berarti Alvin salah satu yang meluapkan dinangis juga? kadang iya tapi lebih kayak ya udah di kamar aja sendiri jarang untuk kayak cerita gitu maksudnya kayak ke temen cerita apa udah terlalu seseringnya tuh oke, nah kalau menurut Alvin ya di Alvin laki-laki kalau meluapkan emosi itu tuh haruskah pentingkah? atau ngeluapkan emosi harus sih, penting ya cuma ada batasnya maksudnya kita juga harus punya self control gak ngeluapkan emosi tapi akhirnya ke orang lain jadi mengorbankan orang lain gak oke juga tetap ada self controlnya tapi bagus sih untuk kita bisa ngeluarin emosi kita gimana caranya? caranya? caranya gimana ya ngeluapkan emosi ya paling apa ya sebenernya bagus untuk cerita ya nah gue tuh tipe orang yang kadang ceritanya tuh ya udah kadang suka ngobrol sama diri sendiri aja kayak gitu atau kayak suka nulis jurnal kayak gitu jadi lebih ngeluapinnya kesitu sekarang kita dari perempuan kalau dari kak Nala nih kan perempuan ini tuh bisa dibilang 90% tuh beban semua dari halangan pasti emosian terus masalah entah masalah apapun itu kurangan akhir-akhir kayak kalau menurut kakak meluapkan emosi itu kayak penting banget kah? atau justru kita harus memenang? aku sih penting banget ya kayak justru aku mencari ketika ada hal-hal sulit itu aku kayak gue kayaknya harus nangis deh harus nangis dulu baru terangkan gue kelar gitu kayak gitu kakak nangisin maka ngobin ke suami? kadang ke suami kadang sendiri dan aku juga gue juga jurnalin juga iya kan jadi kayak kenapa ya aku tuh sedih oh aku sedih tuh karena ini lalala jadi refleksi diri iya kayak gitu aku lakukan itu dan itu works banget gitu loh iya sih tapi memang dari Putri juga itu penting banget ya karena apalagi baik buat mental kita masing-masing gitu kan apalagi kalau misalnya tidak terluapkan ya itu bisa ke orang lain gak bisa kekontrol gitu kan jadi penting banget sih cara masing-masing aja sih kayak kita nulis entah ada juga yang mungkin jadiin lagu apapun itulah gitu oke hah kita balik lagi ke musik ini boleh dimakan ya? boleh boleh ya sumpah ini tuh bukan ini ya kak terlalu asik jadi oke makan ya kak kalau boleh terlalu seru iya iya harus pedes aku takut takut gak bisa pedes gak bisa pedes lagi oke oke kita balik ke musik nih ya apa nih bener pedes tapi ya kan dibilangin bener pedes lagi gapapa tapi Alvin pernah gak meluapkan entah itu tentang cinta atau bisa apapun itu ke musik ke musik ke musik kadang bikin lirik sih kadang suka bikin lirik tapi bikin berarti kan? iya wow oke nulis sendiri gitu ya kurang lebih kadang kan gak semua yang ditulis bisa jadi lagu kan gitu paling nulis aja dulu jadi di mindsetnya tuh lebih kayak yaudah kita tulis apa yang lagi gue rasain sekarang dan kalau misalkan bisa jadi lagu oke tapi kalau gak yaudah jadi sebuah cerita aja i see i see oke ini kan kalau musik sih kan pasti ya kayak pasti bikin apapun itu kisah apapun itu yang kita alamin gitu nah viola apakah meluapkan disitu gitu kan wow bener iya 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 bener 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 contoh kayak drummer bass dan lain aku yakin pasti mereka meluapkannya kesana tau terserah membukul aku hahaha terserah kamu membukul temple hahaha terserah gak apa-apa kira-kira kalau kakak salah satunya iya gak kayak meluapkannya wah aku justru enggak ya maksudnya justru kayak kalau misalkan aku sedih mungkin ada refleks mau nulis lagu sedih gitu cuman aku tuh tidak kuat dalam proses nulis terus aku nangis ngerti gak sih aku pengennya ketika menulis dalam keadaan apa ya prima dalam keadaan clear gitu aku lebih suka nulis musik dalam keadaan itu kayak gitu jadi gak jadi apa ya bukan jadi apa apa sih bahasanya rilis emosi dengan musik oh iya aku tuh mikir kayaknya bakal kayak gitu karena kan kayaknya enak banget gitu kayak kita punya hobi yang bisa bermain biola terus kita emosi karena kita gak bisa berbicara kita gak bisa ngelopan tapi kita ngelopannya dengan yaudah dengan nada-nada yang ada dan itu bakal kerasa feelnya banget lagi karena biolanya itu indah banget pasti iya walaupun kita gak ngomong tuh kayak lu jadi saksi gue tuh lagi emosi gue tuh lagi emosi enggak ya ternyata ya ya soalnya pas aku mencoba gitu terus aku nangis terus mulai jadi sangat tambah gitu oh gitu ya beda-beda ya oke tapi kalau Alvin musik salah satu meredakan emosi gak? atau salah satu salah satu ya untuk apa ya kadang ada fase-fase dimana gue tuh suka gak bisa ngerasain apapun jadi enam gitu loh oke dan musik tuh jadi salah satu tempat untuk akhirnya misalkan gue dengerin lagu itu bisa akhirnya gue ngerasain oh sedihnya atau kayak senengnya hatinya kayak gitu loh iyalah ya pasti ya musiknya karena emang apalagi sekarang ya salah satu ya gue Alvin juga galam susah mumpon buat yang susah mumpon bisa di dengerin ada yang apa ya udah bela-belain bisa dengerin lagu kakak ipar saya hahahaha romôi ada yang mungkin baru nikah bisa dengerin bermuara bernuara iyahlah oke 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 kita balik lagi ini membahas masalah terus ya Oke, dari Kak Naila kali ya, karena kakaknya nikah berapa tahun tuh kak? Aku tuh baru setahun, tapi kan tetap aja ya, sudah melalui mungkin percintaan yang wah gitu ya Kira-kira masa lalu kakak ini kayak, ya ada aja kan soal percintaan atau kayak udah? Aku berarti ceritain pengalaman kumah selama gue aja ya Ya, jadi kalau, biasanya kan orang kalau nikah tuh diwanti-wantinya ini pasti setahun pertama berantem terus gitu kak? Ya, gitu ya? Wanti-wantinya gitu Ya, tapi ada juga kadang, ah setahun pertama masih seru-seru, masih asik, ya nggak ada Nah, kita tuh ributnya justru jaman pacaran Pocong ribut-ribut-ribut Proses ngenalnya disitu, terus pas akhir-akhir itu, kayaknya aku melihat agak progress deh, kita kayaknya udah nggak terlalu sering berantem deh Akhirnya pas nikah, alhamdulillah setahun ini tuh, oh gue tau lo tuh nggak suka diapain, lo tau gue tuh sensitif dimana Jadi, kami nggak mencoba mendobrak dan ngelanggar boundaries gitu, karena pas pacaran udah di berantemin kayak gitu Jadi, udah keluar ya Iya, udah keluar semua gitu Celek-celeknya tuh udah Nah Oke, satu tahun, tapi katanya kalau udah 4 tahun, 5 tahun, ada-ada lagi nih katanya Semoga tidak ya Lancang-lancang aja Oke, berarti emang pas pacaran ya udah diluapin semua, pasti ada aja ya berantem lain gitu Kalau Alvin? Iya, saya Gimana nggak nih? Masa lalunya tuh selain susah move on, selain diselingkuhin, adakah Kan yang namanya pacaran ya, ada dong pasti kayak momen-momen yang mungkin indah Atau momen yang mungkin nggak bisa dilupain, mungkin kayak gini Gak apa-apa, nggak apa-apa Mengingat aja Gak apa-apa dong Gak apa-apa Masa lalu Masa lalu Gak apa-apa banget Kadang tuh kita suka, kalau gue, gue pribadi ya Gue tuh pribadi suka kayak nggak sadar ketika lo udah di toxic relationship sebenernya Tapi, keliatannya tuh nggak toxic sama sekali Tapi, itu tuh yang bahkan jadinya ngerasa kayak, itu susah untuk kita bisa keluar dari circle itu Gitu Itu sih yang... Ah Ah banget ya Ah banget lah pokoknya Tapi kalau ngomongin toxic tuh, pasti rata-rata yang kita jalanin tuh kita nggak pernah ngerasain Dan itu aneh ya Dan anehnya tuh kenapa orang lain bisa ngeliat Ngeliat Tapi kita sendiri tuh nggak bisa Nggak bisa Karena memang betul dong yang namanya kita lagi jatuh cinta Kita lagi sayang-sayangnya Apapun yang dia lakukan pasti kayak Gak kok Ah wajar kok Ah yaudah kok Tapi apa yang mereka lihat Yang mereka lihat, lu tuh toxic banget Lu tuh di hubungan yang udah toxic Bener, lu tuh dimanfaat, lu tuh di edit Nah iya itu Dan kita nggak sadar sama sekali Lu pernah salah Oke, sama lah kalau toxic Oh penampang halaman juga Oh penampang halaman juga Oh gitu Tapi kayak Ya udahlah ya masa lalu Masa lalu Kampang nggak sih Kampang Oke Udah nggak sih masa lalu mah Biarin aja ya Biarlah berlalu ya Nanti next Kalau bikin lagi masa depan ya Masa depan Saya dulu Masa lalu Udah lah ini Oke Sekarang kita mau lihat reaction Eh kita reaction Kita reaction video-video orang Boleh dibaca itu apa Gak terlihatan Itu temennya udah pada diikat cincin Kamu kapan Wah Ngindir ya ini mah Umur segini nggak ikat leher sendiri aja Oh iya Alhamdulillah cowok ini si cowok ini Enggak ya Jangan dong Assalamuala lazim Gimana nih tanggapan Alvin dong Berarti Biar lagi Sayang sudah Gimana bentar Udah diikat ya Gimana tuh Tanggapannya ya jodoh itu bertemu setepat-tepatnya Betul Betul banget Jadi nggak apa-apa Umur segini nggak ikat leher sendiri udah banget Bener nggak Ini ya dong Ya betul Ya kan Jadi nggak masalah Gak masalah Gak masalah Gak masalah Kalo misalkan memang belum ketemu orang yang tepat Yang memang se-apa ya Bisa ngisi satu sama lain Udah nggak apa-apa jalannya Oke Ada lagi Apa nih Zodiac Oke kita bahas Zodiac Apa nih Siapa nih yang gemini Gak ada Gak ada Gak ada Taurus Eh sama Serius Kapan 18 Mei Apri Apri Kaka apa Aku Virgo Oh Virgo Tadi art sign Iya art sign Kita match Taurus Taurus Kalo Virgo gimana kak Virgo Mungkin orang-orang bilangnya tuh perfeksionis ya Kayak Kalo ada ini Terus Kok kayaknya nggak sesuai keinginan gue ya Kayak gitu Tapi kakak merasakan Aku dulu merasakan Tapi aku sudah berintrospeksi Jadi aku sudah gitu ya Udah Gak toxic ya Gak toxic Oke 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 Taurus gimana sih Eh Taurus chill Taurus sampe banget Sampe banget Enjoy aja Barang Barang Oke Karena aku nggak paham banget Zodiac Kayak sih Udah lah Oke Sekarang kita mau main game Yaitu Truth or Death Sebelum kita udah Acara ini Guys Yang mana? Kanya Ha? Salah satu Ini Ya kenapa yang mana? Ini Ini Iya Tua-duanya Seperti Oke Sebelum ya Baer imbat balam gak? Iya Lagi ini Oda dua Oh gitu Oke tunggu ya Oke, kenapa kita gak bahas yang ini? Biru sama merah tuh beda ya? Maksudnya bukan kayak... Ini beda Oke yaudahlah Bener, truth or dare Kita belum mencoba yang lain loh Yang biru apa yang ini? Itu apa? Ini adalah... Yang ini ada 18 plus Kalo langsung gak jadi Disini tulisnya 18 plus Oh jalan Gak boleh Agak takut Nah ini mah yang mana ya? Tanggapan ya? Enggak, itu penyakit Oh enggak, ya oke oke Maaf ya Kita disini Kurang diskusi memang ini Hah? Oke lah Aku takut Aku takut Oke, kita mau main obrolan kita Oke Wow Jadi ini kita bakal ngambil satu kartu Sejujurnya aku gak tau ini sih kartunya kayak gimana Ini kayak yang deep deh pertanyaannya Bisa jadi ya Tapi kita coba satu dulu ya Coba Siapa yang mau ngambil? Yang 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 Kak Kita ngobrol Waduh Boong Apa itu? Apa? Kak Siap Kayanya Wah gila sih ini Siapa Orang yang pengen kamu hidupkan kembali Waduh Tunggu, ada lagi masalahnya Masih ada Tunggu, ada lagi masalahnya Tunggu, ada lagi masalahnya Siapa yang akan jadi kembalanya Eh takut banget kayak gitu ya Siapa yang menurut Siapa yang menurut Sumpah 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 Eh iyalah beneran Beneran ada lagi yang jadi kembalanya kayak Takut banget Takut banget gak? Takut Takut banget Mau jawab? Masalahnya Siapa Siapa? Kalo misalkan siapa orang yang pengen kamu hidupkan kembali Kayanya Cukup kan? Oke bisa kan Kalo yang ditumbangnya Kan kayak Gimana nih? Apakah aku Joko Anwar Bukan Bukan Gimana nih? Ini susah banget dong Susih Tunggu jawab? Tunggu jawab Takut ya Kalo gak jawab ada hukumannya gak? Gak ada ya? Gak ada Gak usah Soalnya gue juga takut Takut banget Takut 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 Oke pertanyaannya Agak mengerikan ya Gitu 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 Gini Oke Siap? Siap Kalo badan kamu Gak terlihat selama sehari Apa aja yang kamu bakal lakukan? Badan gak terlihat Ini masih oke ya? Oke banget Ini masih oke sih Ini masih fine ya Siapa? Coba pikir dulu ya Oke Oke Oh yang akan gue lakuin ya Gak akan gue lakuin ya Apa ya? Badan gak terlihat Dia gak terlihat Orang-orang tuh gak ngeliat alufnya sama sekali Jadi lu mau ngapain aja bebas dah Ya Main ya Kayaknya gue pengen masuk kayak ke playground anak-anak gitu Terus kayak inner child lagi gitu Atau gak sih Kayak main ke playground kayak gitu Ya kan kalo udah segede gini kayak Pak gak pahit gitu kan Gak sih Iya tau Kan ada batas umurnya gak sih? Playground ya Playground yang Gimana dulu? Ya tergantung 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 Okay ngerti pengen ke playground Playground kayak Iya Nginget-nginget inner child lagi aja Oke 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 Lala Aku mungkin mau ngintilin suamiku sehari Oh lu kagalan Kagalan Tapi gak masalah Ini gak masalah Ini gak masalah Iya Kadang tuh dia kalo misalkan lagi ada apa Ngondak orkes Atau hal-hal penting dalam pekerjaannya Kayak Kamu nunggu aja ya Aku gak enak ada bapak ini Ada bapak itu Tapi kalo Gapapa dong Gapapa dong Gapapa Berfrik bikit kan? Gak apa-apa. Ya ampun. Aku ngapain ya? Ngapain? Seharian gak keliatan kan? Gak keliatan. Samsek gak keliatan. Jujur banyak banget yang pengen aku lakuin. Wow. Jadi mungkin seharian itu aku bakal kemana aja. Ya contohnya kayak aku bakal burung. Apa? Apapun itu. Aku ambil. Masih minat ya. Gak gitu. Oh iya terserah sih. Gak terlihat kan akunya. Gak mampun orang nanti, itu mulayang-mulayang. Ya udah. Gak aku. Gak aku. Gak aku gitu. Betul kan? Terus kayak diam-diam mungkin masuk ke... Kemana? Masuk kemana? Masuk ke... Mana ya? Jangan nyong. Itu terlalu ini. Yang kesen aja yang kesen. Masuk ke kayak... Mana ya? Ke rumah. Ke rumah siapa? Ke rumah siapa? Ke rumah tetangga. Ini bener-bener dikiliin tau gak? Enggak. Kita dengerin di gosip apa ini. Samu banget. Iya bener-bener. Ini dia ngomongin aku. Oke kan? Oke. Jadi sebenernya ini sangat oke buat aku. Jadi yang aku pengen ngakuin apapun itu, ya udah terserah aku. Angel, bebas aja ya. Yes. Apapun itu lah. Lagi ya? Lagi ya. Seru ya. Seru ya. Kayak kita ambil. Ambil yang ambil boleh. Selamat tau tangannya lebih... Bismillah ya. Bismillah. Oke. Bacain nih. Ya dong. Bisa diliat. Boleh banget. Ya dia udah ketawa duluan. Ini kayaknya gak bener-bener. Oke oke. Pernah gak kamu ngedoain hal yang jelek ke seseorang dan kenapa? Ih. Malfi. Karah banget. Gue baru kayak senyum kipas. Aku penituan dulu. Siapa nih ayo? Ehm. Doain jelek lho. Doain jelek ya. Ke seseorang. Gue gak boleh sih ya. Ya tapi pernah enggak. Ini disuruh pake. Eh disuruh juju lho. Pernah enggak tuh kamu ngedoain hal yang jelek ke seseorang. Kayaknya dulu pas kecil. Kenapa? Apa? Coba inget-inget dulu ya. Boleh. Boleh. Doain jelek. Aduh. Apa ya? Gua gak pernah. Wah. Gak tiba. Gak tiba. Gak tiba lagi mikir. Gak. Gua gak pernah. Karena gua tipe orang yang kayak yaudah let it flow aja. Jadi kayak mau orang itu apa, it's their business. Betul gue ya. Kalau dari kita kak. Nah kalau misalkan gini misalkan. Ada orang jahat ya kita. Misalkan gitu. Terus kita kayak. Semoga lu ngerasain apa yang lu perlu buat. Itu termasuk doain yang jelek atau? Doain. Iya gitu. Tapi yang jelek gak? Jelek. Hah? Yang jelek gak? Doain yang jelek gak? Maksudnya? Iya itu doain yang jelek lah. Itu yang jelek? Jelek dong. Karena kan yang seharusnya dia tidak alami. Tapi kita doakan lu ngerasain hal yang baik. Semoga lu pernah karma. Hahaha. Jadi gua itu gak termasuk. Termasuk dong. Karena kan ngomongan doain. Jadi jelek dong. Harus baik-baik. Harus baik-baik. Harus baik-baik. Berarti pernah. Gak apa-apa. Jujur lebih baik. Iya. Berarti kakak itu. Iya kaya. Semoga karma menghampiri. Kalau karma mungkin masih oke lah gitu. Gak apa-apa. Karena dengan karma kan pasti. Pasti akan ada. Itu gak jelek lah gitu. Kalo aku. Ehm. Pernah gak ya. Kayaknya aku berdoa. Berdoa jeleknya gak sendiri sih. Oh barang. Hahaha. Oh berjamaah. Oh berjamaah. Sama adik aku. Oh gitu. Omnya sama Rizwa. Contohnya apa? Contoh ya. Gak dengar. Boleh ya? Kayak gini. Kayak gini. Jangan. Kayaknya kita ngobrol dulu kan. Masa waktu. Hmm. Udah lah. Kita doain. Udah doain apa tuh. Udah doain aja. Semoga. Nanti dia ketabrak. Boleh coba. Hahaha. Tidak apa-apa. 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 Oke. Oke lah. Jadi kita gak pernah ya kan. Gak pernah. Gak pernah. Karena maksudnya. Kita udah tau ya. Maksudnya kita juga diajarin sama orang tua. Bahwa. Apapun omongan kita itu. Akan menjadi doa. Doa. Bukan ke orang lain aja. Tapi ke diri kita sendiri. Gitu kan. Jadi. Alhamdulillah sih. Selama ini. Justru. Kalau putri sendiri. Pribadi. Selalu mendoakan yang terbaik. Jadi kayak. Misalnya. Orang yang cinta sama kita. Untuk itu berhianat. Itu pasti kita selalu. Semoga lancar. Rezekinya lancar. Sehat dan lain-lain. Semoga. Ya. Apapun itu. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Amin. Jadi ya. Itu. Pelajaran untuk kita semuanya. Karena pasti di luar sana banyak banget. Yang ngedoain yang gak. Gak. Apalagi kalau udah yang kesel. Tentang itu. Ditusuk dari belakang. Gitu kan. Atau apa sih. Omongannya itu kayak. Gak ada yang kesel. Oke. Gak ada ya. Gak ada. Mau lagi. Oke ya. Album belum ngambil. Gak ada. Pikir gue. Gue kalah. Gak ada kalahan ya. Gak ada. Terakhir ya guys. Sebelum kita closing. Hal atau kejadian teraneh apa yang pernah kamu mimpiin? Wow. Mimpi. Pernah mimpi gak? Pernah. Gue lumayan sering. Gak salah. Laki-laki. Kenapa ketawa. Oh. Enggak. Laki-laki itu jarang banget mimpi kan. Masa sih. Oh. Berarti kalau Alvin salah satu yang suka mimpi? Mimpian lagi. Oh. Apa tuh? Kira-kira apa? Hal aneh. Hal aneh ya. Mostly mimpi tuh aneh. Semua lagi kayak bener-bener abstract. Lo mimpian? Hah? Mimpian banget. Mimpian banget kan? Tapi berstruktur. Oh. Kok berstruktur ya? Berstruktur ya? Gue cerita yang minus. Kamu cari gak? Alur cerita ada gak abstract sama sekali. Kalo gue tuh kadang suka tiba-tiba loncat. Paham gak? Bukan gue yang loncat ya. Oh. Ceritanya loncat. Jangan mikir gitu sih. Jangan gitu ya. Jadi ceritanya tuh loncat. Tiba-tiba misalkan gue lagi di rumah sakit. Terus kayak orang-orangnya tuh tatapannya aneh. Tiba-tiba gue udah di atas rooftop. Terus kayak tiba-tiba gue kayak dibawa kemana. Terus bangun. Jadi kayak aneh banget. Berarti semua mimpinya aneh ya? Iya. Terus bangun-bangun keringat dingin. Kasihan banget gak gitu sih. Bener-bener mimpinya ya macem-macem aneh-aneh. Macem-macem aneh-aneh sih. Kakak mimpin gak sih? Aku mimpin sih. Kira-kira mimpinya apa nih? Jangan siapa? Aku mimpinya kayak misalkan aku pengen banget sesuatu. Terus mimpinya tuh pasti kayak kemimpian aku dapat gitu loh. Gitu. 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 Gitu bagus. Tapi kadang kenyataannya gak seperti itu. Iya. Walaupun misalnya kenyataannya gak. Tapi itu mimpinya masih yang justru senang gitu. 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 Gitu bagus sih. Aku mimpinya mimpi-mimpi ngarep gitu loh. Gitu loh. Gitu semuanya mimpinya ngarep banget. Gitu bagus sih. Jadi kayak dunia nyata pengen apa pasti kemimpian. Tapi ya betul. Tapi dia indah dong mimpinya. Iya. Indah banget. Indah banget. Tuh kok enggak ya. Ya mungkin lain kali kali ya. Cowok-cowok sih. Karena cowok gak sih. Emang gitu? Itu ngaruh ya? Gitu ya. Cowok tuh karena gini. Gak tau ya. Cuman yang aku. Iya dimakan bapak. Dimakan bapak. Dimain bapak. Dimain bapak. Yang aku liat gitu ya. Kayak aku denger adik-adik. Atau misalnya kakakku Aiki gitu ya. Mereka pasti kayak mimpinya. Yaudah kalo cowok tuh pasti gak ngerti. Aku tuh gak bisa jelasin gitu loh. Ceritanya tuh mimpinya tuh aneh gitu. Kayak gak tau apa gitu. Ya mungkin bisa gitu ya. Iya terus kayak kalo perempuan. Kenapa mungkin mimpinya ada aja. Karena tuh kadang. Dari bawah alam sadar kita tuh kayak. Selalu memikirkan itu. Aduh. Oh gak mimpi. Jadi selalu membawa ke mimpi. Jadi selalu membawa ke mimpi. Nah berarti kalo Alvin mimpinya gak tau nih. Alvin maksudnya iya. Bener juga ya. Ya nanti gue coba introfeksi lah. Introfeksi. Ya kalo mimpi aneh aku juga gak ada sih. Karena mimpiku happy-happy. Masa sih gak mungkin tau. Karena semua orang pasti tuh mimpi aneh pernah. Nih aneh pun misal contoh. Kayak berpindah-pindah. Tapi aku masih cerita itu. Jadi gak keluar alur. Udah keluar alur. Kok gue gitu ya. Ya udah berarti yang salah. Gue. Ya udah ya guys. Ya Allah. Itu dia gamesnya. Seru juga nih ya kartu ini. Oke lah ya. Terima kasih buat Alvin. Sama kanal. Terima kasih. Jauh-jauh ketambun. Semoga gak kapok. Semoga nanti kesini lagi. Nanti aku ajakin keliling. Tenang. Keliling tambun. Seru banget. Ya nanti aku ajak kesana tempat sampah. Hahaha. Oke gak apa-apa. Gue tunggu. Biar tau. Biar tau. Ada tempat sampah disini. Ada. Deket. Iya nanti aku bakal ajak. Tenang. Nanti suka cilok. Suka. 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 Tenang. Pokoknya kalau kesini lagi. Fix banget nanti aku ajak jalan-jalan ya. Seru. Kayak jangan lupain tambunnya. Jangan. Gue gak akan pernah lupa tambun. Seru banget gitu. Kayak planet ini tuh kayak disingkirkan banget gitu. Tapi gak sejauh itu ah. Ini bener-bener kayak gue pas kesini. Ini di otak gue kayak. Jauh banget. Enggak kan? Enggak. Oke thank you. Jujur. Jujur ya temen-temen. Enggak kalian dari mana? Hah? Angkeran juga? Enggak. Di Bogor. Bogor deket kesini gak sih? Lumayan. Lumayan lah. Di apa? Di Bogor? Iya. Ih keren. Parah lo jauh kesini. Siapa yang nunggu jadi lama lo? Hahaha. Ya udah. Ya udah. Dibahasin. Iya. Yaudah makasih ya. Thank you. Sukses. Tunggu aku mau denger juga harapan di tahun ini untuk kalian. Masih-masih. Boleh siapa? Dari kan? Aku pengen hidup lebih happy aja gitu. Iba banget kayak gitu. Iba banget kayak gitu. Tidak apa-apa sih. Lebih damai. Tidak over thinking. Betul. Seperti Virgo ya. Virgo kan kayak. Terlalu ini ya. Tapi kakak ada berencana untuk penyelan? Belum sih. Belum. Masih menikmati pacaran. Seru-seru. Seru. Dari? Harapan gue ya. Iya. Banyak. Satu aja. Satu aja harapan ya. Harapan gue semoga. Karena baru rilis single. Semoga orang-orang suka dengan single baru gue gitu. Dan mungkin banyak yang bisa relate. Dan mungkin single gue bisa jadi apa ya. Bisa mewakilkan perasaan kalian yang gak bisa kalian ungkapin gitu. Dan ya terus berkaryat aja sih. Terus ya. Oke. Ada rencana untuk nyanyi gitu. Dimana gitu. Atau showcase. Showcase. Oh amin ya. Mungkin kalo untuk sekarang-sekarang belum kepikiran. Belum. Cuma ya ada beberapa upcoming project. Yang akan nanti gue bakal spill di social media. Oke itu dia. Terima kasih. Sukses. Bahagia. Sehat. Dan buat kalian semua juga. Terima kasih yang ambil positifnya. Semoga jadi pelajaran juga buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.